Intro Pemirsa, guna membantu pemerintah dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan Netizen Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan turut mendorong masyarakat Untuk ikut mendukung upaya pencegahan karah hutlah Agar tidak ada lagi perluasan kabut asap Intro Netizen Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Menggelar mitigasi dan manajemen bencana kebakaran hutan serta lahan Di Aula Kampus Universitas NU Kalsel, Kilometer 12 Jalan Jenderal Ahmad Yani, Gambut, Kabupaten Banjar, belum lama tadi Hadir sebagai pembicara adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tingkat Provinsi, Wahyuddin Yang diwakili oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Sahruddin Ia menjelaskan bahwa sejak ditetapkan status siaga karhutlah pada awal Juni lalu Pihaknya telah membentuk satuan tugas di bawah Komando Langsung Gubernur Sahbirin Nur yang bersinergi dengan banyak pihak Sampai hari ini, ragam upaya pencegahan telah dilakukan termasuk rancangan antisipasi apabila terjadi kebakaran Jadi kita banyak upaya-upaya pencegahan yang kita laksanakan Dan seandainya terjadi juga kebakaran, maka kita akan ada namanya Saktis Pemadaman Darat Dan juga ada Saktis Pemadaman Darat melalui Heli Bombing Sementara itu, pembicara satunya adalah dosen Unukase, Desi Puji Lestari Ia turut mengharapkan peran serta masyarakat agar berpartisipasi mencegah karhutlah Bisa dengan cara mengedukasi masyarakat di sekitarnya Supaya tidak ada lagi yang membuka lahan dengan cara dibakar Tidak ada lagi yang bermain-main api di musim kemarau Karena itu bisa berdampak pada kebakaran hutan dan lahan di dunia Kalimantan Sultan Dan akan merugikan banyak pihak Dialog ini diikuti banyak peserta yang diundang dari kalangan pelajar, mahasiswa, komunitas masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dosen dan guru Ahmad Makfur, Banjar TV Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya, like juga video-videonya, komen dan share Terima kasih